Intro Ronaldo pilih Jussi Mourinho sebagai pelatih terbaik dalam karirnya Masa kerja yang cukup panjang di sepak pula Eropa Membuat Ronaldo sudah merasakan pernah dilatih berbagai pelatih top dunia Di antaranya seperti Sir Alec Ferguson yang menemukan bakatnya hingga menjadi superstar seperti sekarang ini Lalu ada Carlo Ancelotti, Rafa Benitez, Massimilon Allegri, Maurizio Sari hingga Sinedine Sidan dan juga Jose Mourinho Namun dari semuanya itu nama Jose Mourinho disebut menjadi sosok yang paling membekas di hati dan benak dari Ronaldo Edison Cavani banta akan pensiun di Valencia Star Trek Valencia asal Uruguay, Yania Edison Cavani Menepis rumor yang menyatakan tentang rencananya untuk pensiun dari dunia sepak pula pada tahun 2023 Pemain veteran Uruguay tersebut menunjukkan Yania untuk terus bermain bagi tim nasional Setelah biala dunia 2022 meski kini telah berusia 36 tahun Bahas performa buruk Presiden PSG datang di pemain secara langsung Presiden PSG Yanni Nasr Elkelevi dikabarkan telah melakukan pertemuan secara langsung dengan seluruh skuad dirilis Parisien Guna membahas penurunan performa tim di berbagai ajang di musim ini Hal tersebut turut diamini langsung oleh sang pelatih PSG Yanni Christophe Goldiard Menurutnya penampilan anak asuhannya itu memang dalam situasi yang kurang baik Lampard datang Kepa Riza Balaga kembali ke bangku cadangan Chelsea resmi sudah menunjuk Frank Lampard sebagai manajer baru waktu di sisa musim ini Namun kedatangan dari Lampard kali ini bisa jadi tak begitu disukai oleh Kepa Riza Balaga Pasalnya ia memiliki memori yang kurang menyenangkan dengan pria 44 tahun tersebut Dimana selama membesut Chelsea di periode sebelumnya Lampard membuat Kepa cuma menjadi pilihan kedua di bawah Mr. Gawang Setelah Keper pertama Yanni Edward Mendy Ederson Moraes bahagia jadi keeper paling tangguh di Premier League Keeper main roster City Yanni Ederson Moraes Mengaku sangat bahagia menjadi penjaga kewang paling tangguh selama 3 musim terakhir ini Namun Ederson belum puas dan ingin melanjutkan performa apiknya tersebut Ederson Moraes yang telah memenangkan sarung tangan emas Premier League selama 3 musim berturut-turut Baru-baru ini menorekkan 100 klinsit di kasta tertinggi sebab bola Inggris teresabun Liverpool tanpa Louis Dias ketika jumpa Arsenal Liverpool kemungkinan akan tanpa Louis Dias sampai dengan pertandingan melawan Leeds United Bus Liverpool Yanni Charging Club mengreformasi bahwa rencana dengan Dias akan menunggu seminggu lagi Sebelum dia terlibat dalam pertandingan kompetitif setelah sekian lama absen Arsenal yang dulu adalah Liverpool yang sekarang Kekuatan yang ditunjukkan oleh Arsenal di musim ini jadi salah satu yang mengarikan di Liga Inggris Dan Jimmy Cargher merasa apa yang ditunjukkan Arsenal sekarang seperti kekuatan Liverpool dahulu Cargher menyebut Bukayo Saga dan juga Gabriel Martinelli punya kecepatan dan penetrasi yang dulu dimiliki oleh Mo Salah Performa luar biasa Alison Becker di musim ini bisa menyelamatkan Liverpool dari usaha berbahaya yang dilansarkan oleh para lawan total alisan telah mencatatkan sebelah screen scene dan hanya kalah dari Kepopit dengan koleksi 13 green sheet di ajang Liga Primer Inggris Berbagi penyelamatan alisan itu sedikit mampu untuk menutupi penampilan Liverpool yang kurang maksimal khususnya di lini belakang Gekal mengkilap bersama Manchester United permainan Anthony sudah terbaca Anthony tak menampilkan performa yang istimewa bersama Manchester United KTS pembersihan merah Yanni Andy Cole permainan pemain asal Brazil tersebut sudah terbaca oleh lawan-lawannya Akhir-akhir ini Winger berusia 23 tahun itu memang sedang ramai disorot Bagaimana tidak ia baru mencetakkan 3 goal untuk Manchester United di ajang Liga Inggris Sejak ditebus dengan harga yang sangat mahal mencapai 85 juta pound Anthony dianggap tidak memberikan permainan yang bagus Dia juga dinilai tidak percaya diri untuk melewati back-back lawan karena tidak punya kemampuan untuk mengandalkan kedua kakinya Pernoleh jadi tim pertama yang promosi ke Premier League tahun depan Pernoleh resmi mengamankan satu jatah promosi Premier League usai sukses mengalahkan Middlesbrough dengan skor akhir 2-1 dalam belakang Divisi Championship Pernoleh dipastikan meraih tiket promosi ke Premier League musim depan karena mereka kini unggul 19 angka dari dulu tonton yang berada di peringkat yang ketiga Keputusan Pernoleh untuk menunjuk Vincent Kompani sebagai manajer terbaru terbukti sangat jadu The Clarence pun hanya bertahan satu musim saja di Championship usai musim lalu terdegredasi dari Premier League Karim Benzema kini telah berada dalam kondisi terbaiknya Bus Real Madrid, Karol Ancelotti mengatakan Karim Benzema kini telah berada dalam kondisi terbaiknya Karim Benzema tampil luar biasa dalam 4 laga terakhir di Real Madrid Ia berhasil mengemaskan 7 gol dalam 4 pertandingan tersebut Penampilan kering Benzema ini membuat Karol Ancelotti semperingat tentunya Pelatih asal Italia tersebut lantas mengungkapkan rahasia di balik performa istimewa dari Benzema tersebut Ia mengatakan Benzema kini sudah dalam kondisi terbaiknya Semuanya itu berkat kerja kerasnya selama masa-masa cedah internasional kemarin Ancelotti sebut Rio Keik Madrid bakal lanjut di musim depan Nama Karim Benzema, Luka Madrid dan juga Toni Kroos Memang lagi dispekulasikan masa depannya Karena kontraknya tinggal menyisakan beberapa bulan lagi Dan sampai saat ini belum ada tanda-tanda bakal diperpanjang Meski demikian Ancelotti rupanya belum mau kehilangan 3 pemain Yang menjadi tulang punggung timnya saat ini Maka Ancelotti dan pihak klub akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan ketikanya tersebut Real Madrid akan beri kontrak baru kepada Kamavinga Kamavinga perlahan-lahan mulai membutuhkan dirinya di Real Madrid Kontribusinya bagi tim mulai mendorong Ancelotti untuk menempatkan sang pemuda di sekuat utamanya Tak mau pintar mudahnya pergi manajemen Los Blancos pun Bergerak cepat untuk mengamankan jasa dari sang pemain Dengasih dari Madrid Universal Manajemen Real Madrid akan memberikan kontrak baru selama 2 tahun untuk Kamavinga Tambahan kontrak baru tersebut tak hanya mempertahankan Kamavinga hingga tahun 2029 mendatang Namun juga menaikkan klausul pelepasan kontrak dan juga dari gaji sang pemain Berdasarkan kontrak terakhir, pemain 20 tahun tersebut punya klausul pelepasan mencapai 700 juta euro Barcelona bakal rapat dengan pihak La Liga demi pulangkan Lionel Messi Barcelona kabarnya akan segera melakukan pertemuan dengan La Liga Demi memungkinkan transfer kembalinya Lionel Messi dari PSG pada musim panas mendatang Loblog Rana akan berusaha untuk mewujudkan transfer ini dengan melakukan pertemuan dengan La Liga Yang telah meminta klub untuk mengurangi tanggian gaji terkininya senilai 200 juta euro pada Februari yang lalu Atletico Madrid minati servis dari Nabi Geta Pelatih Atletico Madrid yaitu Diego Simeone menginginkan seorang pemain yang bisa menambah kreativitas dalam timnya Dan seperti yang dilaksan dari VAS menyebutkan bahwa Nabi Geta merupakan target bagi raksasa asal Sepanyol tersebut Liverpool dikabarkan juga tidak akan menahan kepergiannya Karena setelah membayar 60 juta euro untuk bisa mendatangkan sang gelendang dari RB Leipzig Hasilnya tidak sesuai dengan harapan dari semua pihak Scott McTominay sudah bulat ingin tinggalkan Manchester United Kontrak pemain berusia 26 tahun itu kini menyisakan dua musim lagi dengan opsi perpanjangan selama satu tahun Namun dengan Manchester United yang disebut-sebut memiliki rencana untuk memperkuat lini tengah mereka Kini membuat Scott McTominay dikabarkan akan sengaja dikorbankan Menurut football insider McTominay kini telah memberitahu klub bahwa dia ingin hinggang ke klub yang lain Jika tak mendapatkan campinan bisa tampil sesering mungkin di tim utama Tersinggir di Bayern Munchen, Barcelona ingin pinjam Joe Cancelo di musim panas Nasib Joe Cancelo bersama Bayern Munchen masih menggantung Dan hal itu ingin dimanfaatkan oleh Barcelona untuk meminjamnya di musim panas nanti Pekanan asal Portugal itu juga dilaporkan oleh halaman sport Berniat untuk bermain bersama Barcelona Asalkan mereka berjanji mempermanenkan statusnya Joe Cancelo nampaknya memang ingin benar-benar meninggalkan Manchester City Meski kontraknya bersama klub asal Inggris tersebut Akan berlangsung hingga musim panas 2027 mendatang Leicester City siap menikuti Jazz Medicine ke Liverpool Liverpool kini mendapatkan kabar bagus dari King Power Stadium Kabarnya Leicester City telah siap untuk melepas James Medicine Laporan ini disampaikan oleh The Telegram Media Inggris tersebut mengklaim bahwa Leicester City siap melepasnya ke klub yang lain Dengan harga minimal 50 juta pound sterling Leicester City siap melekip Madison karena kontraknya segera berakhir pada musim panas 2024 mendatang Pemain 26 tahun tersebut diklaim tak menunjukkan tanda-tanda ingin memperpanjang masa kerjanya di King Power Stadium Chelsea tertarik tunjuk Sabi Alonso sebagai manajer yang baru Entah seberapa panjang daftar nama manajer baru dari Chelsea Satu yang pasti manajer Bayer Leverkusen yaitu Sabi Alonso ikut masuk dalam daftar bursa Nama Sabi mencuat dalam laporan yang dikeluarkan oleh The Guardian Manajer Bayer Leverkusen ini masuk pertimbangan pertinggi dari Chelsea untuk menjadi manajer yang baru Alasan ketertarikan Chelsea cukup sederhana Mereka kepincut dengan kinerja Sabi Alonso dalam waktu yang singkat sebagai manajer Inter Milan tertarik untuk amankan dua pemain Manchester United Dua nama terancam masuk dalam daftar jual milik United Di antaranya adalah Anthony Martial dan juga Victor Lindelof Anthony Martial masih terus disibukkan dengan masalah cedera Sementara Lindelof sulit menggeser duit Lisandro Martinez dan juga Rafael Varane di lini belakang Terkini dan sesak Italia Inter Milan dikabarkan Tertarik untuk memenang dua penggawa Manchester United tersebut Yanni Anthony Martial dan juga Victor Lindelof pada musim panas 2023 nanti Inter disebut sudah mempersiapkan dana sekitar 35 juta euro Dimana 15 juta euro untuk membeli Lindelof dan 20 juta euro untuk menggait Anthony Martial Wozni Cessny masuk dalam transfer dari Manchester United Menurut laporan dari goal Manchester United Kini sudah menaruh minat kepada kipar Juventus Yanni Wozni Cessny Kipar asal Polandia itu kontraknya tinggal semusim lagi di Juventus Dan kini memang juga tengah dekatkan dengan pintu keluar dari sinjauhnya tua Kabarnya Cessny sudah tidak kerasan berada di kota Turin Dan ingin mencari tantangan yang baru di luar kompetisi Liga Italia Dan kini dirinya juga disinilir membuka kemungkinan untuk kembali ke Liga Premier Inggris Dengan berita yang mencuat tersebut Maka tim besutan dari Eric Ten Hag mulai menaruh minat sekaligus untuk menjadikan Cessny Sebagai opsi terkuat sebagai suksesor dari David De Gea Andai pihak klub tak menemukan kesepakatan kepadanya mengenai perpanjangan kontrak Terima kasih telah menonton